Saudara, Menteri BUMN Erick Thohir resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSSI periode 2023-2027. Erick Thohir menyerahkan berkas pendaftaran calon ketua umum PSSI ke kantor PSSI Digi Gelora Bungkano Senayan, Jakarta pada minggu pagi. Sejumlah pemilik klub sepak bola seperti Raffi Ahmad, Atah Halilintar, dan juga Kaisang Pangarep ikut mendampingi Erick Thohir. Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Betul nggak banyak teori? Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Sejumlah pemilik klub sepak bola yang juga publik figur tanah air ikut mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir mendaftar sebagai calon ketua umum PSSI. Utra bungsu Presiden Jokowi yang juga kolega Erick Thohir di Persisolo, Kaisang Pangarep, tampak hadir lebih dahulu di kantor PSSI menanti kedatangan Erick Thohir. Tak hanya Kaisang, selebritas Raffi Ahmad yang merupakan pemilik klub Liga 1 Rans Nusantara FC, serta Atah Halilintar, pemilik klub Liga 2 Bekasi FC, juga antusias mengantarkan Erick Thohir menyerahkan berkas. Para pendukung Erick Thohir ini berharap ada perbaikan sepak bola Indonesia jika Erick terpilih jadi ketua umum PSSI. Kenapa dukung? Kita dukung Pak Erick karena kita yakin Pak Erick ini punya nyali untuk membenahi sepak bola Indonesia. Keingkirannya anak muda kan sepak bolanya pengen berubah gitu loh ke arah yang lebih baik. Semoga yang gak jalan-jalan. Kasian kan banyak pemain-pemain bola juga. Kalau dari Liga 2, Liga 3, anak-anak muda punya mimpinya jadi pemain bola, jadi pemain timnas. Pokoknya semoga kita dukung semua yang bisa membuat sepak bola lebih baik. Kita kan juga udah kayak tadi Pak Teddy bilang, walaupun Pak Menteri itu baru ada satu tahun lah di Persisolo, tapi impact yang beliau berikan buat Persisolo itu sangat luar biasa. Jadi saya rasa beliau bakal bisa untuk memimpin PSSI. Pemilihan Ketua Umum PSSI akan digelar pada Februari mendatang dalam Kongres Luar Biasa. Sementara saat ini, PSSI tengah menggelar Kongres Biasa menentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Dua kandidat sudah mendaftar Bursa Ketua Umum PSSI. Sebelum Erick Thohir, Lanyala Mataliki lebih dahulu mendaftar ke PSSI. Tim Liputan Kompas TV